Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Hamba Allah dari Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya sudah menikah 10 tahun Tetapi baru dapat rido dan restu orang tua 4 tahun ini Saya mau bertanya Hukumnya nikah tanpa restu orang tua Bagaimana Buya? Baik, nikah Wahai adik-adikku semuanya Adik-adik yang ingin menikah Masalah menghalalkan pernikahan itu begitu mudah Bahasa fiqih sangat mudah Tapi kita tidak hanya urusan dengan fiqih Tapi ada urusan adab, akhlak dan keberkahan Kalau bicara tentang halalnya pernikahan mudah Tidak pakai wali pun ternyata pergi lebih dari dua merhalah Dia bisa menikah dengan sana Misalnya ada seorang perempuan walinya yang tidak mau Pergi ke tempat yang jauh lebih dari 24 km Nikah di sana dengan wali hakim sah Biarpun ada bapaknya Apalagi nanti saya ingin ketemu dengan ustadz yang madhabnya Hanafi Biarpun bapaknya di samping kamarnya sah Kalau masalah menghalalkan pernikahan itu gampang Tapi yang lebih penting dari itu juga Keberkahan Doa orang tua Ridha orang tua Makanya jadi ustadz itu semakin berilmu Kalau tidak semakin warak Tidak semakin takut barang Bahaya nanti Tidak mendidik Nasihati dulu Kenapa kok kau ingin kawin lari Kawin lari ya disini Tinggalkan orang tua Kawin lari Dia sihat tidur kenapa nak Ayahmu dimana Ridha orang tua dan sebagainya Penting jangan macam-macam Mendapatkan ridha orang tua ini penting untuk keberkahan hidup Di dunia dan di akhirat Kalau masalah sah adalah sah Kalau memang memenuhi syarat Misalnya bapaknya tidak ada wali hakim Kemudian nikahnya sudah lebih dari dua marhala Dua marhala itu 84 km Di sana ada hakim menikahkannya sah Dengan asalkan termenuhi rukun-rukunnya Dan syarat-syarat nikahnya sah Tidak ada masalah Biarpun wali tidak ada Bisa diganti dengan hakim Akan tapi bukan sekedar urusan Sahnya pernikahan Wai anakku Adikku Akan tapi keberkahan Cuman bagi Tapi saya sudah terlanjur kayak dia Baik Kalau memang engkau sudah terlanjur seperti itu Mintalah maaf kepada orang tua Saya sudah dirintai 4 tahun yang lau Tidak cukup Tingkatkan pengabdianmu Sampai kapan? Sampai kau mati Atau orang tua mati Tingkatkan terus pengabdian Agar apa? Agar keberkahan dikucurkan oleh Allah kepadamu Ini saja Ya Allah a'lam bisawab Agar keberkahan dikucurkan oleh Allah kepadamu Agar keberkahan dikucurkan oleh Allah kepadamu Agar keberkahan dikucurkan oleh Allah kepadamu